Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak jumpa lagi dengan saya disini di channel youtube CitraDitra Official Oke Ibu dan Bapak kita akan melanjutkan video mengenai bagaimana cara men-share data atau file kita di OneDrive dengan orang lain atau teman Oke disini saya akan tunjukkan Ibu dan Bapak bisa melihat kita perbesar saya perbesar dulu disini Ibu dan Bapak bisa melihat ada folder dengan nama tugas MEC disini tandanya share artinya tugas ini saya share atau bagikan dengan orang lain sehingga orang lain dapat mengakses data tugas MEC tetapi disini saya buat training office 365 ini saya tidak membagikan dengan orang lain tetapi hanya cukup saya saja yang membuat maka disini keterangannya private nah bagaimana si file yang kita buat ini kalau kita mau men-share caranya gampang Ibu dan Bapak kita langsung tujukan saja ke file yang akan kita bagi disini ada 3 titik ya sebenarnya bisa klik yang ini juga tapi kita lihat ya kita klik 3 titik disini ada pilihannya ada share ada coffee link oke kita coba yang atas saja share maka nanti tampilannya akan seperti ini kalau kita mau share ke email seseorang tinggal tuliskan saja emailnya tapi disini akan saya coba yang di atas kita klik nah disini ini ada berbagai pilihan untuk men-share kalau kita klik yang ini yang atas anyone with the link berarti orang-orang yang hanya mendapatkan link dari kita pribadi yang bisa mengakses folder tersebut kalau misalkan yang ini people in guru innovative with the link berarti orang-orang atau teman-teman kita yang berada atau yang memiliki akun dengan username guru innovative seperti itu ini juga sama ini berarti orang-orang tertentu saja ini lebih spesifik lagi seperti itu ya saya akan mencoba yang ini saja anyone with the link kemudian disini ada settingan lain kalau orang yang kita berikan itu hanya diperbolehkan untuk melihat saja maka kita tidak perlu mengklik allow editing tetapi kalau orang yang akan kita berikan folder itu diizinkan untuk mengedit maka tinggal klik allow disini saya hanya akan memberikan file tanpa mengedit maka saya tidak men-checklist ibu dan bapak disini ada set expire jadi nanti kita bisa memberikan folder tersebut kalau kita tidak menuliskan tangganya berarti unlimited atau tidak berbatas waktu tetapi kalau disini saya klik misalkan hanya 3 hari saja sampai sini berarti artinya kalau sudah lebih dari tanggal yang tertera ini orang yang kita berikan linknya tidak bisa lagi mengakses data yang kita share seperti itu disini kalau ibu dan bapak mau set password bisa ketikan passwordnya nanti misalkan ya tapi disini saya tidak akan men-set password biarkan saja kita klik apply kemudian kalau kita sudah mengklik apply kita copy linknya sedang meng-copy oke kalau sudah klik copy kita coba di folder baru tinggal di paste kemudian kita enter folder ini kita sudah terhubung dengan tadi folder yang saya share yaitu training office 365 seperti itu ibu dan bapak ketika kita akan berbagi file di one drive seperti itu oke kita balik lagi oke nah nanti keterangannya juga akan akan berubah nah ini sedang berproses untuk berubah itu tadi bagaimana kita membagi file kita di one drive dengan orang lain atau teman kita ataupun rekan kerja seperti itu kalau kita mau menghapus tinggal klik saja ini hapus delete seperti itu ibu dan bapak nah disini kalau kita tidak mengklik salah satu folder disini ada sinkron ini kalau kita mengklik sinkron maka otomatis file-file yang ada di komputer akan masuk ke dalam one drive seperti itu oke itu saja ibu dan bapak mengenai one drive ya bagaimana kita bisa men-share file-file kita dengan teman lain yang ada di one drive oke terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir kita akan lanjut ke bagaimana sih perbedaan antara powerpoint online atau powerpoint di microsoft office 365 ini dengan powerpoint biasa di video selanjutnya ya oke jadi jangan lewatkan terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati